Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, kondisi arus lalu lintas di desa Simpang, Sengai Duren, Jalukomwaru Jambi dibuka satu jalur karena adanya pembangunan box cover. Pembangunan itu persis berada di depan Uwin Suta Jambi. Berdasarkan informasi dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 4 Jambi, pembangunan itu diperkirakan akan selesai Desember mendatang. Menanggap itu, Gary selaku anggota Satlantas Polres Moro Jambi mengatakan pihaknya memastikan akan ada anggota kepolisian yang terus mengatur lalu lintas di lokasi tersebut. Pasalnya jalan itu merupakan jalan nasional yang dilintasi banyak kendaraan. Ia mengatakan kepadatan kendaraan selalu terjadi pada saat jam masuk dan pulang kerja serta pada siang hari. Hingga Desember nanti, polisi akan melakukan pengaturan di jalan itu dari pagi hingga sore hari. Pihak kepolisian pun turut dibantu oleh Karang Taruna Desa Simpang, Sungai Duren. Sementara itu dikatakannya pula, di luar truk bermuatan logistik dan sembako akan diperlakukan pengalihan arus lalu lintas. Berita kedua, Perumahan Namura Indah yang merupakan perbatasan antara kota Jambi dan kabupaten Moro Jambi menjadi kawasan yang rawan terjadi banjir. Dalam pantauan Tribun Jambi.com, air di saluran Drenase sudah tampak tinggi. Berdasarkan informasi warga, hal itu terjadi akibat baru terjadi banjir pada Sabtu pagi hari kemarin. Hal itu dibenarkan E.G. Marzono, warga Perumahan Namura Indah yang terletak di kabupaten Moro Jambi. Dirinya menyebut banjir terjadi hampir di setiap adanya guyuran hujan. Ia mengatakan sudah mengatur barang-barang elektronik di tempat aman, serta berkas-berkas berharga. Hal itu dilakukannya adalah mengantisipasi terjadinya banjir. Sementara itu, putri warga RT 55 Perumahan Namura Indah, kota Jambi, mengatakan rumahnya menjadi yang pertama terdampak ketika terjadi hujan karena rumahnya persis berada di samping Drenase. Ia pun mengatakan memasuki musim penghujan ini, melakukan antisipasi dengan mengamankan barang-barang berharga di rumahnya. Ia menyebut belum ada solusi hingga saat ini mengenai persoalan yang selalu terjadi saat hujan melanda. Dirinya berharap agar ada penanganan serius dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan itu. Demikian rangkuman peristiwa terpopuler hari ini. Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi. Terima kasih telah menonton!